Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, Apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Justru karena kekerasan hatimu lah, Maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, Dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, Melainkan satu. Karena itu, Apa yang telah dipersatukan Allah, Tidak boleh diceraikan manusia. Ketika sudah tiba di rumah, Para murid bertanya lagi, Tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, Siapa saja yang menceraikan istrinya, Lalu kawin dengan perempuan lain, Ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya, Lalu kawin dengan laki-laki lain, Ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, Supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-murid memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka. Sebab, Orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah, Seperti seorang anak kecil, Ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, Meletakkan tangan ke atas mereka, Dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang telah dipersatukan Allah, Tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, Dalam Injil hari ini, Kita semua diingatkan, Bahwa di dalam gereja katolik, Tidak ada kata cerai. Ini adalah hal yang sangat penting, Untuk kita terus ingat. Kenapa demikian? Ini karena perkawinan adalah bagian dari rencana Allah, Dan Allah sendiri yang sudah menyatukannya. Jadi pertama saya mau mengajak Anda untuk melihat, Rencana Allah dalam hidup manusia, Lewat perkawinan. Lalu bagaimana kita bisa terus, Mempertahankan perkawinan yang baik. Harus ada komitmen, Dan harus ada pengorbanan. Komitmen dan pengorbanan. Mengapa perkawinan ini adalah bagian dari rencana Allah? Yesus ketika ditanya oleh orang-orang farisi, Mengajak semua yang tanya kepada dia untuk ingat, Bahwa dalam kisah kitab kejadian, Dikatakan Allah menciptakan manusia, Laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan ini diambil dari rusuknya laki-laki. Artinya perempuan adalah bagian yang sangat dekat, Integral dari manusia laki-laki ini. Dan dalam kitab kejadian dijelaskan, Siapa perempuan ini? Siapa seorang wanita? Seorang wanita adalah penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Jadi dari sejak penciptaan, Sudah direncanakan, Supaya wanita menolong pria, Pria menolong wanita, Dan saling menolong jadinya. Tujuannya supaya apa? Tujuannya untuk menjadi satu. Bagaimana supaya bisa menjadi satu? Kita tahu bahwa untuk menjadi satu, Itu tidak pernah mudah. Pasti sangat sulit. Karena setiap orang itu ada latar belakangnya sendiri, Pikirannya sendiri, Berbagai cita-citanya sendiri, Ambisinya sendiri, Kebutuhannya sendiri, Kekurangan dan kelebihannya sendiri. Setiap orang berbeda. Bagaimana suami dan istri bisa menjadi satu? Kesatuan ini adalah kesatuan hati. Dan kesatuan hati, Ini terjadi kalau kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Dan kesatuan hati, Dalam kasih, Hanya bisa terjadi kalau kita hidup dalam rahmat Tuhan. Dengan bantuan Tuhan. Makanya diingatkan bahwa, Perkawinan ini bukan hanya soal maunya manusia. Supaya enak saja. Ya teman-teman kelas saya, Itu kadang-kadang suka bercandain saya ya. Edri, Lu tahu gak? Hidup perkawinan itu bukan enak loh. Oh ya? Gak enak ya? Bukan enak. Bukan enak saja. Tapi enak banget. Kata teman-teman sekelas saya. Jadi enak banget katanya hidup perkawinan. Anda sendiri yang bisa jawab. Tapi yang jelas, Saya melihat sebagai seorang romo, Bagaimana hidup perkawinan itu tidak mudah. Tidak pernah mudah. Makanya zaman sekarang, Banyak sekali orang yang cari penyelesaian gampang, Penyelesaian cepat. Kalau ada masalah, Udah kita cerai saja. Pertanyaan zaman sekarang tentang cerai, Itu juga udah ada dari zaman Yesus. Bahkan lebih awal lagi, Dari zaman Musa. Ini bukan pertanyaan zaman sekarang saja. Kenapa? Karena manusia seringkali hanya mau cari mudah. Padahal perkawinan adalah bagian integral dari rencana keselamatan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah. Berasal dari Allah. Akan kembali kepada Allah. Caranya bagaimana? Salah satu caranya yang paling penting, Adalah lewat perkawinan. Karena dalam perkawinan, Dalam keluarga, Manusia belajar, Untuk mencintai satu dengan yang lain. Dan tentu, Cinta tidak akan pernah bisa terwujud, Kalau tidak ada komitmen. Makanya waktu perkawinan ini kan berjanji untuk setia seumur hidup. Kalau kita punya komitmen, Orang yang punya komitmen, Itu akan selalu terus menerus mengusahakan yang terbaik untuk bisa dilakukan. Kalau orang punya komitmen, Itu artinya hidup keluarganya itu bukan hanya sekedar mengalir aja. Ya udah mengalir. Kita lihat, Kalau kita seneng, Kita jalan terus. Kalau kita gak seneng, Udah capek satu dengan yang lain, Kita cerai. Gak bisa hanya mengalir. Hidup berkeluarga dalam perkawinan harus direncanakan, Didesain. Bagaimana supaya hidup keluargaku bisa sejalan dengan rencana Allah. Seperti kalau dalam pekerjaan kita, Kalau saya bertugas di universitas, Itu ada rancangannya. Lima tahun, Sepuluh tahun, Dua puluh tahun. Ada nilai-nilai yang harus dihidupi, Harus diperjuangkan. Sekarang saya tanya kepada Anda sekalian, Apa nilai yang Anda perjuangkan dalam keluarga Anda? Sering sekali saya tanya, Saat saya harus mempersebahkan misa arwah, Saya tanya kepada keluarga, Bagaimana kamu ingat suami kamu? Kamu ingat istri kamu? Kamu ingat papa kamu? Kamu ingat mama kamu? Nilai apa yang mereka hidupi? Nilai apa yang mereka perjuangkan? Anda sudah tentukan belum? Nilai apa yang Anda hidupi dalam keluarga? Nilai kesetiaan? Nilai kejujuran? Nilai tanggung jawab? Nilai pengorbanan buat orang lain? Ini harus ditentukan. Jadi kalau Anda sudah tentukan, Mau memperjuangkan nilai apa? Tentu pada akhirnya semua nilai ini mengkerucut pada nilai yang paling penting, Buat orang katolik nilai apa? Nilai kasih. Karena kan Yesus bilang harus mengasihi satu dengan yang lain, Seperti Yesus mengasihi kita. Jadi Yesus sebagai pemimpin, Dia juga punya komitmen, Yang dikatakan dalam bacaan kedua, Nanti kalau pulang ke rumah Anda bisa baca lagi, Bacaan kedua katakan apa? Katakan Yesus memimpin dengan berkorban. Jadi komitmen dan pengorbanan, Ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita punya komitmen, Pasti kita akan terus-menerus berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Beberapa hari yang lalu saya baru pimpin Misa Arwah Untuk seorang sering ke gereja kita juga ya, Suami istri, Saya sempat juga ikut merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima puluh. Jadi setia sekali suami istri ini kalau ke gereja, Udah lima puluh tahun lebih menikah, Dan mereka dua-duanya syukur pada Tuhan, Dapat gelar profesor dua-duanya. Tapi istrinya meninggal duluan, Dan dalam salah satu kisah yang disampaikan oleh teman-temannya, Teman-temannya ada satu orang jurnalis yang bilang, Dulu tahun lapan puluhan, Saya ingat satu kali profesor ini baru pulang dari luar negeri, Saya ketemu profesor ini dan langsung dia mau kasih saya ole-oleh, Jadi dia kasih saya ole-oleh satu coklat yang terkenal namanya. Tapi dalam tas besar itu saya lihat, Loh kok profesor itu ada banyak sekali rambut, Buat apa itu? Oh ini. Lalu profesor yang itu buka lebih lebar tasnya, Dia tunjukin ini rambut-rambut palsu. Kenapa perlu rambut palsu? Iya, Ini saya mau kasih kepada anak-anak yang kena kanker. Jadi profesor ini karena dia seorang profesor yang mendampingi anak-anak yang sakit, Banyak yang sakit kanker, Jadi waktu ke luar negeri pun yang dia pikirin adalah, Gimana supaya bisa bantu anak-anak yang sakit kanker ini, Makanya dibeliin wig, Karena kan pada harus mengalami radiasi, Jalani kemoterapi, Jadi rambutnya pada rontok anak-anak kecil, Dia bawain wig. Ini adalah salah satu contoh hidup dengan komitmen. Pasti kita mau lakukan yang terbaik. Dan suami istri yang punya komitmen, Ini jadi gak gampang menyerah. Pasti dalam hidup tantangannya ada banyak. Begitu dosa masuk dalam hidup berkeluarga, Mulai tambah hari tambah susah. Makanya kalau jadi bapak, jadi ibu, Mesti selalu perbarui komitmennya setiap hari untuk keluarga. Buat apa capek-capek kerja? Berangkat pagi, pulang malam. Komitmen terhadap keluarga. Supaya anak-anak bisa makan. Supaya anak-anak bisa sekolah. Walaupun capek, Dijalanin. Dan ini juga contoh dari Yesus sendiri. Dia berkomitmen pada penebusan kita. Sampai bersedia berkorban buat kita. Jadi, bentuk komitmen yang terdalam adalah dengan pengorbanan buat kita. Gak bisa cepat-cepat. Kadang perlu waktu belasan tahun, puluhan tahun untuk buat situasi jadi lebih baik. Bisa gak berkorban sampai begitu lama? Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam keluarga. Bahkan selingkuh. Masih bisa memaafkan gak? Masih mau gak menerima suami atau istri kita? Promo sih gak ngalamin. Kalau istri selingkuh. Kalau suami selingkuh. Jadi ngomongnya gampang. Makanya saya mau kasih contoh. Wanita yang luar biasa. Komitmennya siapa? Santa Monica. Suaminya, Patricius. Kita tahu Santa Monica adalah mama dari Santo Agustinus. Bagaimana Santa Monica doain Santo Agustinus belasan tahun supaya bisa dibaptis, bertobat. Itu kita udah sering dengar ceritanya. Tapi Santa Monica itu juga punya suami yang ya gak setia sama Santa Monica. Bahkan suaminya ini melakukan kekerasan verbal. Dan kekerasan fisik. Tapi Santa Monica tidak menyerah puluhan tahun, 30 tahun lebih. Dia terus berdoa buat suaminya supaya bertobat. Dan puji Tuhan suaminya bertobat, Patricius. Jadi kalau hidup berat dalam keluarga, berdoa. Mohon penyertaan juga Santa Monica. Supaya diberi kekuatan. Diberi kemampuan untuk punya komitmen. Dan bersedia berkorban buat keluarga. Contoh lain yang luar biasa adalah Santo Thomas More. Saya akan tutup dengan contoh ini. Siapa Santo Thomas More itu? Santo Thomas More ini hidup di abad ke-16. Udah ada filmnya yang sangat bagus. Anda bisa nonton. A Man of All Seasons. Very good ya. Film yang sangat bagus. Dan Thomas More ini sungguh figur yang luar biasa dalam sejarah gereja. Jadi Thomas More ini adalah orang yang sangat berdedikasi pada ilmu pengetahuan. Pinter sekali. Jadi dia jadi ahli hukum dan jadi pelindung para ahli hukum. Dan kariernya terus naik. Sampai dia diangkat jadi salah satu orang yang paling penting di kerajaan. Inggris. Posisinya tinggi sekali. Tapi satu saat Raja Hendri ke-8. Itu dia putuskan untuk cerain istrinya. Karena gak punya anak. Tapi Paus bilang tidak boleh cerai. Hanya karena tidak punya anak. Karena dia raja. Dia pikir dia berkuasa. Dia marah. Dan kemudian dia putuskan untuk pisahin diri. Kenapa kita harus tergantung dari Roma? Memisahkan gereja Inggris dari Roma. Lalu dia angkat dirinya sebagai pemimpin dari gereja Inggris. Semua harus setuju dengan keputusan dia. Tentu karena dia raja. Apa yang Thomas More lakukan? Saya gak setuju. Betul saya ini mengabdi kepada raja. Tapi pertama saya mengabdi kepada Tuhan. Wah luar biasa ya. Karena Thomas More ini sangat melihat kekudusan perkawinan. Menjunjung tinggi kekudusan perkawinan. Dia tidak mau menerima cerai di dalam hidup berkeluarga. Akibatnya apa? Bayangin dia posisinya sudah tinggi sekali. Salah satu yang tertinggi di kerajaan Inggris. Dia ditangkap dan belakangan dibunuh. Karena tidak setuju dengan raja. Ini komitmen seorang santo yang luar biasa pada nilai kesucian perkawinan. Bukan hanya itu. Kenapa Thomas More bisa begitu kuat menjunjung tinggi nilai perkawinan. Karena waktu dia masih muda, dia buat keputusan yang sangat penting. Waktu dia masih muda, dia mau jadi pastor. Panggilan jadi pastor. Sangat serius mempertimbangkan panggilannya itu. Kemudian dia retret di sebuah biara. Dan akhirnya berbulan-bulan untuk dia buat keputusan. Akhirnya dia putuskan, saya bukan untuk jadi pastor. Tapi panggilan saya adalah untuk jadi bapak keluarga. Nah ingat ya di sini ya. Panggilan menjadi bapak. Panggilan menjadi suami. Ini panggilan yang tidak kalah agung dari panggilan menjadi imam. Ini juga adalah panggilan kesucian. Dan Thomas More jalani panggilan yang dia sudah pilih sebagai suami, sebagai bapak dengan sangat baik. Dari istrinya dia punya anak empat. Tapi kemudian istrinya meninggal. Lalu waktu istrinya meninggal, dia menikah lagi. Dari istri yang kedua dapat satu anak lagi. Dan kemudian dia karena selalu perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan. Ada anak tetangga yang orang tuanya meninggal. Dia angkat anak juga. Jadi Thomas More punya tujuh anak. Dan mereka dijaga, dirawat dengan sangat baik. Karena apa? Karena dia menjunjung tinggi nilai kesucian perkawinan. Kita semua setiap hari dipanggil untuk memperbaharui komitmen yang kita sudah buat. Kalau susah, itu bukan alasan untuk dibuang. Bukan alasan untuk diceraikan. Tapi jadi kesempatan untuk terus bertumbuh dalam rahmat Tuhan. Susah? Ya. Mungkin atau tidak? Mungkin dengan rahmat Tuhan. Santa Monica sudah melakukannya. Kenapa kita tidak bisa? Dengan rahmat Tuhan. Amen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.